Intro Kejamatan Bilangan Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur Satu-satunya kejamatan di Jawa Timur Yang bisa mengalih fungsikan tugu perguruan silat menjadi tugu kebangsaan Bahkan ada juga yang dirobohkan Melihat hal tersebut Kapolres Nganjuk AKBP Muhammad memberikan penghargaan kepada Camat, Kapolsek, dan Ramil Enam kepala desa dan pimpinan perguruan silat sekejamatan Bilangan Penghargaan diserahkan langsung Kapolres Nganjuk dalam upacara yang digelar di halaman Mapolres Nganjuk AKBP Muhammad Kapolres Nganjuk mengatakan Ini dapat menjadi contoh kejamatan lain Dapat mengalih fungsikan tugu perguruan silat Dihimbau kepada kejamatan yang lain Segera dapat mengikuti kejamatan Bilangan Kita melaksanakan pemberian penghargaan kepada jajaran kita Ada anggota polri, instansi terkait Kemudian ada warga masyarakat yang berprestasi Ini terkait dengan kita berikan kepada seluruh jajaran di kejamatan Bilangan Ini menjadi contoh Saya harap ini menjadi contoh dan terikir yang baik kepada kejamatan lain Karena salah satu-satunya kejamatan yang berhasil melaksanakan penertiban Pengalian fungsi dari tugu-tugu perguruan yang ada di seluruh sekejamatan Bilangan Kecamatan-kejamatan lain tetap kita akan support maksimal Kita imbau untuk segera merealisasikan apa yang sudah menjadi imbauan surat edan dari kejamatan dari tingkat provinsi Pertama kendala mungkin yang pertama mungkin masih ada perbedaan-perbedaan pendapat Pada pendapat terkait diksi terkait perobohan atau pengalian fungsi Makanya kita memberikan pilihan-pilihan alternatif kepada perguruan yang berkenan diperobohkan silakan Atau dialih fungsikan Termasuk nanti kalau memang butuh bantuan pelaksanaan perobohan atau alih fungsi Kita dari Polres siap membantu sehingga nanti tidak membebankan juga dari masing-masing perguruan Ya kami mengimbau ya sekarang kita tahu Tidak terasa 11 hari lagi kita akan masuk masalah pemilihan ya tanggal 14 Februari Kita mengimbau semua seluruh warga masyarakat di Kabupaten Nganju Untuk tetap menjaga situasi ketinggian konsponusi Termasuk dari warga kita, saudara-saudara kita dari perguruan-perguruan silat Mari kita gunakan bersama-sama hak suara kita, hak milik kita dengan datang bersama-sama ke TPS-TPS pada tanggal 14 Februari Silakan salurkan pilihan politiknya Sesuai hal-hal yang terbaik menurut para warga kita untuk kelangsungan bangsa ini ke depannya Kemudian kami juga mengimbau Kalau memang ada warga kita yang milik migran nih setelahnya Yang punya KTP di luar dari Nganju Silakan batas waktu hamil tujuh Untuk pelaporan diri ke KPPS, PPK, atau KKPU Segera dilaksanakan sehingga bisa mendapat hak pilih pada saat tanggal 14 Sementara Sutomo Camat Bilangan mengaku Bangga atas penghargaan yang diterima Dengan proses yang panjang Pihaknya dapat menyatukan perguruan silat supaya suasana dapat kondusif Luar biasa, kami bangga Terserang kami dari pihak Pintang Ini yang kami harapkan Dan ke depan bisa ditiru oleh ketamatan-ketamatan yang lain Dalam mewujudkan suasana yang kondusif Kita terus selalu berkoordinasi Sehingga semuanya tetap bisa berjalan dengan lancar Ini prosesnya panjang Kita melakukan sosialisasi-sosialisasi di masing-masing desa Kemudian kami kumpulkan di prosek ya waktu itu Kita kumpulkan, kita ambil komitmen bersama Bahwa misi kita adalah untuk pertama mengalih fungsikan Kedua merobohkan Yang intinya adalah untuk Meniadakan simbol-simbol dari Pak Gabungan Ini adalah untuk Menghadapi pemilu ini terutama Supaya milangan tetap kondusif Dengan pendekatan kepada pimpinan perguruan silat Pihaknya dapat menciptakan situasi yang kondusif Dari Nganjuk, Hariyadi, Suandito, Garda TV Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!